Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan public speaking bersama saya, Farika Rahmawati. Kali ini kita akan kupas tuntas tentang bagaimana sih cara berfasion yang baik ketika menjadi seorang public speaker. Kenapa fashion sangat penting ketika kalian berada di depan umum? Dan kira-kira apa sih kaitannya antara komunikasi dengan fashion? Yuk kita bahas dalam diskusi berikut. Baik, kenapa kemudian appearance dan grooming ini sangat penting ketika Anda menjadi seorang public speaker? Karena saat kita menampilkan tubuh kita gitu ya, sebenarnya kita sedang memberikan bahasa tubuh kita melalui body language, expression, gesture, dan juga total look. Jadi apa sih yang pertama kali orang lihat dari jauh gitu ya ketika Anda masuk ke panggung ya penampilan Anda gitu ya. Sebelum Anda mulai berbicara, mungkin Anda berjalan dari sudut panggung ke tengah panggung, Anda sudah diamati kira-kira karakter Anda itu seperti apa, dan kira-kira materi Anda seperti apa. Oleh karena itu gitu ya, berdasarkan jurnal, dulu yang pernah saya terbitkan, ini adalah hasil penelitian skripsi saya tentang fashion as part of impression management. Ternyata fashion ini berkontribusi sekali dalam membuat manajemen impresi, atau bagaimana manajemen kesan yang ditampilkan oleh seseorang. Menariknya gitu ya, saya meneliti lebih dari 20 informan, yakni public relation yang tersebar di berbagai daerah, dan ternyata mereka mengakui bahwa fashion ini adalah hal utama yang dilihat ketika orang mau bekerja sama dengan kita, ketika orang mau bikin MOU sama kita, mereka menilai kredibilitas kita berdasarkan fashion kita. Meskipun ada beberapa patah yang bilang, don't judge book by it's cover, tapi it's matter gitu ya. Jadi orang pasti kesan pertama itu dari busana gitu ya. Nah, oleh karena itu, ketika kita mau menampilkan diri kita di acara yang formal misalnya, maka kita perlu menyesuaikan beberapa hal supaya kita memberikan kesan yang maksimal kepada audiens untuk bisa percaya bahwa materi tersebut sesuai dengan keahlian kita. Di jurnal lain, saya juga menemukan bahwa fashion dikategorikan sebagai artifactual communication. Artinya ini adalah komunikasi yang tersingkap, dan komunikasi ini sangat menyesuaikan kondisi, situasi, budaya setempat, dan bagaimana sih norma dan nilai di daerah tersebut. Sebagai contoh, apakah memungkinkan jika Anda menggunakan baju yang sangat ketat gitu ya, kemudian transparan, seksi, ketika Anda ingin berbicara di depan halayak yang dominasinya adalah seorang muslim garis keras misalnya seperti itu, maka dari kesan pertama saja Anda bisa jadi tidak diterima gitu ya, sehingga acceptance, credibility, dan juga validitas seseorang itu ditentukan dari fashion sebagai kesan pertama dan juga menegaskan personal branding Anda. Saya akan bahas sedikit gitu ya bagi teman-teman yang mungkin ngerasa kenapa ya kita kemudian harus ber-fashion untuk bisa berbicara di depan umum. Nah, kaitan yang paling sederhana adalah kita harus pahami dulu gitu ya bahwa diri kita ini diciptakan, kita harus punya basic fashion gitu ya. Kalau mungkin seperti saya seorang muslimah, maka saya harus tertutup dari ujung kepala sampai ujung kaki, hanya telapak tangan saja misalnya dan muka yang boleh saya perlihatkan. Nah, mungkin ini juga akan berbeda dengan fashion di agama dan juga ras lain seperti itu. Nah, setidaknya teman-teman mengetahui bagaimana budaya daerah tersebut. Nah, basicnya adalah seperti ini gitu ya, kita mengombinasikan atasan dan bawahan atau mungkin kita mengenakan dress gitu ya. Nah, jenis-jenis fashion ini juga dipengaruhi dengan warna. Kalau memang kita sudah cukup tertutup gitu ya untuk situasi dan kondisi di tempat Anda nantinya akan berbicara sebagai seorang public speaker, maka Anda juga harus pastikan bahwa pilihan fashion Anda itu tidak mengganggu mata orang lain. Artinya adalah tadi kita ada basic B, kemudian C-nya ini ada color. Di color ini adalah kita gunakan warna-warna yang netral gitu ya. Nah, biasanya untuk formal look Anda biasanya gunakan atasan putih, bawahan hitam untuk wawancara kerja misalnya, untuk bekerja. Nah, ketika Anda mengisi acara, itu juga sebenarnya tidak harus black and white, tapi Anda sudah bisa mengombinasikan beberapa warna-warna lain selama ton warnanya itu masih dalam netral color palette. Jadi, untuk acara resmi misalnya, jangan tiba-tiba menggunakan warna merah yang ngejreng atau pink yang benar-benar bikin orang itu sakit mata. Kenapa sih gitu ya? Kecuali Anda menjadi speaker untuk acara wedding atau acara ulang tahun yang memang memungkinkan Anda untuk bisa mix and match warna. Jadi, ketika ada dress code, maka ikutilah dress code acara tersebut. Namun, jika tidak ada, akan lebih aman ketika Anda menggunakan warna-warna netral sehingga orang juga bisa menafsirkan Anda bahwa, oh iya, ini sesuai dengan adat kita, sesuai dengan kenormalan fashion kita dan segala macamnya. Kemudian, yang ketiga ada A, accessories. Nah, di accessories ini sebenarnya banyak yang bisa kita kenakan untuk memperkuat fashion kita gitu ya. Misalnya, menambahkan aksesoris kalung atau mungkin giwang gitu ya, gelang, bracelet juga. Kemudian, bros mungkin untuk kami yang berperudung. Kemudian, harus menggunakan sepatu atau sabuk gitu ya. Maka, gunakanlah sesuatu yang memang mempercantik diri Anda tetapi tidak berlebihan. Bagi laki-laki misalnya, menggunakan dasi kupu-kupu atau mungkin sabuk itu juga membuat Anda jauh lebih terlihat menawan gitu ya. Laki-laki biasanya di acara formal, gunakanlah dasi sehingga membedakan antara Anda ke kantor biasanya dengan Anda harus bicara di depan para eksekutif seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir BCAB. Jadi, tadi ada basic color, accessories, and behavior. Jadi, salah satu hal yang membuat bahwa fashion ini mempengaruhi diri kita sebagai seorang speaker adalah behavior kita akan sangat tergantung dengan fashion kita. Maksudnya gimana, teman-teman? Jadi, tanpa kita sadari, ketika kita menggunakan fashion, maka kita pun akan bertindak sesuai dengan pembawaan dari fashion kita itu. Saya ingin contohkan misalnya yang perempuan gitu ya. Anda diminta untuk menggunakan heels, maka hasil riset saya pada saat itu, beberapa informan mengatakan bahwa ya memang heels digunakan di industri tertentu gitu ya. Nggak semua perkantoran mewajibkan heels, tapi di industri tertentu, wanita itu dianggap elegan ketika dia mampu menggunakan heels dan berjalan dengan lemah lembut. Nah, ini akan sangat berbeda ketika misalnya teman-teman menggunakan sepatu sked. Maka, teman-teman secara tidak sadar gitu ya, mungkin akan bisa berlali jauh lebih cepat. Sementara ketika Anda menggunakan heels, maka tingkat keangguran Anda bisa dikalikan 200%, 300%. Jadi, sangat anggur sekali, karena Anda sangat berhati-hati. Begitu pula, ketika Anda misalnya menggunakan rock spun, maka langkah Anda itu akan sangat pendek gitu ya, dibanding Anda menggunakan celana. Itulah kenapa perempuan elegan misalnya menggunakan rock, lalu kemudian menggunakan rock spun, atau mungkin di budaya Jawa kita melihat perempuan dengan menggunakan kain gitu ya. Artinya memang perempuan itu diidentifikasikan dengan lemah lembutan dia, sehingga behavior dia jadi jauh lebih tertata gitu ya. Nah, clothes to wear gitu ya, konservatif style, no-no mini, no-no transparent, avoid dressing up in funky style accessoriesnya tadi. Jadi, menggunakan pakaian gitu ya, jangan yang terlalu mini, takut tidak sesuai dengan budaya gitu ya, also pay attention to shoes. Jadi, benar-benar apakah tempat ini bisa menggunakan sneaker gitu ya, misalnya acaranya adalah pengabdian masyarakat ya, maka Anda dimungkinkan untuk mengisi menggunakan sneaker, tapi kalau itu adalah formal red carpet misalnya, ya you should wear high heels gitu. Nah, hair makeup gitu ya, misalnya bisa kalau acara formal misalnya kan seperti pernikahan, biasanya orang akan di konde gitu ya, atau di sasak. Nah, sementara untuk style hijab misalnya, dia akan ada style sendiri untuk bisa datang ke acara wedding. Jadi, pay attention behavior Anda ketika Anda memilih fashion tersebut. Oke, saya akan tunjukkan teman-teman, ini adalah beberapa professional setting gitu ya, kita akan bahas ketika Anda nanti misalnya diminta menjadi pembicara di konferensi internasional, atau mungkin rapat kerja nasional gitu ya, maka professional setting ini menjadi penting, karena Anda ingin diterima dan punya kredibilitas yang tinggi ketika Anda bertemu dengan mitra-mitra baru, atau klien-klien baru. Nah, teman-teman mahasiswa misalnya ikut konferensi di suatu daerah, maka ya Anda bisa gunakan professional setting tersebut. Jadi, misalnya a business professional outfit is appropriate, jadi kita harus tahu apakah boleh pakai cana panik dalam acara ini, ya tentu tidak gitu ya. Cananya minimal harus cana panjang. Kemudian untuk yang laki-laki, misalnya ketika itu adalah dinner or anniversary, Anda bisa pakai taksedo atau jazz, sementara yang perempuan bisa menggunakan heels tadi yang tertutup gitu ya, yang akhirnya tertutup. Jadi, meskipun model heels-nya itu ada yang terbuka di sebelah sisinya, tapi pastikan jemari Anda tertutup. Gitu. Kemudian, ini adalah contoh-contoh kombinasi fashion dalam professional setting. Jadi, Anda bisa pakai blues, lalu spun, lalu di tengahnya ada belt, atau kemudian bisa pakai blues sederhana, lalu bawahnya celana yang chute braille ataupun yang spun. Kemudian, Anda juga bisa pakai dress langsung, tapi pastikan itu masih sopan gitu ya, atau bisa kombinasikan blues dengan blazer. Kemudian, bisa juga Anda pakai tangan pendek gitu ya, tetapi itu masih berkerah. Jadi, sangat variatif sekali yang bisa Anda kenakan, sehingga Anda bisa mempengaruhi gitu ya, memikat pesona tidak hanya dengan suara Anda, dari pemikiran Anda, tapi juga dari fashion Anda. Tidak perlu cantik dan ganteng, tetapi orang akan sangat menghargai Anda ketika Anda memiliki grooming yang baik. Anda memiliki daya pesona gitu ya, aura positif. Jadi, good looking ini adalah salah satu standar di dunia pekerjaan. Misalnya, Anda tampak menarik gitu ya, jadi bersih, wangi, kemudian full senyum gitu ya, kemudian jalan dengan hati-hati, kemudian menyapu panggung itu dengan senyuman, dan juga gerak-gerik yang nggak berlebihan, nggak kayak jumpalitan, tapi movement-nya itu step by step, sehingga, wah, anggun sekali gitu ya. Begitu juga, cari fashion yang nyaman, ketika Anda misalnya ingin memperagakan sesuatu, Anda juga ingin misalnya sesekali memperlihatkan slide, kalau Anda misalnya transparan bajunya gitu ya, atau model-model sekarang ini ada yang beberapa sisinya bolong gitu ya, maka ketika itu misalnya talinya turun atau semacamnya, maka itu juga akan mengganggu konsentrasi Anda. Jadi, hati-hati sekali dalam pemilihan tersebut gitu ya, supaya Anda bisa nyaman dan meningkatkan kredibilitas Anda sebagai seorang speaker. Nah, kemudian bagaimana dengan office and class presentation, mungkin nggak terlalu seperti professional setting tadi, sebenarnya boleh saja teman-teman menggunakan bahan kaos misalnya, tapi berkerah, polo gitu ya, atau mungkin bisa kombinasikan aja kaos dengan blazer, sehingga it will be casual, sportive maybe, kemudian juga bisa bikin Anda nyaman, tapi tetap funky gitu ya, tetap seru kelihatannya asik. Jadi, nggak kaku-kaku banget. Mungkin ini bisa dikombinasikan ketika Anda mengisi, nanti ada icebreaking-nya, ada acara yang interaktif dengan audiens, sehingga nggak bener-bener memberikan jarak. Jadi, fashion ini juga bisa memberikan jarak gitu ya, antar kita dengan audiens. Kalau kita memang sangat formal sekali gitu ya, maka akan sangat minim sekali interaksi yang terjadi gitu ya. Tapi kalau kita mungkin nggak terlalu formal gitu ya, masih seperti ini, ada kemeja dengan jeans, atau kaos blues dengan blazer gitu ya, maka sangat dimungkinkan Anda punya interaksi yang maksimal dengan audiens. Oke, kemudian ini adalah contoh-contoh dari public speaker ternama gitu ya, ketika mereka menjadi seorang public speaker, mereka menggunakan fashion apa, dan aksesoris apa, bisa dilihat gitu ya. Ternyata mungkin untuk tokoh negara, misalnya jazz, dan juga kemeja putih gitu ya, itu yang paling umum. Pastikan juga Anda misalnya tetap gitu ya secara wibawa, berdiri dengan tegap, lalu kemudian megang mikrofon dengan tepat, sehingga Anda terlihat sangat berwibawa, dan juga penuh wawasan, sehingga orang akan suka cita mendengarkan Anda bicara. Baik, itu saja tips dari saya terkait dengan pentingnya fashion dalam public speaking. Semoga bermanfaat, teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Supaya semakin semangat bagi saya untuk upload video, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Thank you.